selamat menikmati 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 Hai 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 saya masih berhormat ini untuk berjata kristal kita berupa obong atau berbagaimana Terima kasih, ini pertanyaannya baru sekali, ribut di pertanyaan Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengenai Allah SWT, ada dua benar Menurut al-imam Masabdi, dan menurut imam yang lainnya, menyatakan, kalau imam Masabdi Kalau kita bayar zakat fikri, maka harus dalam bentuk barang Dalam bentuk apa? Makanan pokok yang biasa kita makan Sesuai dengan hadis yang sebelum menyatakan, kalau Rasulullah SAW Kita kan makanannya bukan korma, bukan gendul makanan kita apa? Tapi gak ada makan pun ada nasi Nah kalau Papua, apa Papua? Sangku, jadi itu yang ditung, menurut imam Masabdi, lebih abidol mengeluarkan zakat fikri dengan makanan pokok yang kita makan Kalau beras berarti dalam bentuk beras, berapa gram, berapa kilogram, berapa liter? Menurut ulama menyatakan, satu so itu standar, sama dengan dua setengah kilogram Kalau diliterin, tiga setengah liter, tergantung pacatul, barangnya, beli berasnya yang berapa biasanya Kalau pakai kilogram berarti satu kilogram berusakan sepuluh ribu, kalau dua setengah berarti dua puluh lima ribu rupiah Ada yang bilang tiga puluh ribu, dua puluh ribu rupiah Nah itu semua tergantung, lebih abidol adalah dengan beras Tapi menurut imam yang lainnya, contohnya imam Malik, Abu Hanibah dia menyatakan, boleh memberikan, mengeluarkan zakat fikri Tidak harus dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk uang Ini namanya fikir Ada perbedaan di Indonesia, umumnya, yang dipakai, dipakai apa? Imam sapi, imam sapi bagus, imam Malik bagus, Abu Hanibah bagus, imam ampel bagus ya kan? Yang enggak bagus itu imam-imam bagus, yang enggak bagus itu imam samudra yang enggak begini